selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Linear Component Button dan Secular Component Button pertama, mari kita coba Linear Component Button klik edge ini untuk Direction Parameter dan klik edge ini untuk Direction ke Parameter dan klik bolt ini untuk Component ke Parameter Part 10 buat 2 piece bolt berubah Direction buat Part 10 Distance 20mm buat for Piece Bolt di Direction 2 parameter Mach 2 Piece dan parameter Mach 15mm dan parameter Mach 15mm oke lihat? jika anda ingin mengambilkan parameter Linear hanya menikmati Linear sekarang mari kita coba Secular Component Button menikmati Secular Component Button dan klik bolt ini untuk Component untuk Part 10 dan klik edge ini untuk Direction parameter dan klik edge ini untuk Direction parameter oke lihat? jika anda ingin mengambilkan parameter Super Pretend parameter saja jika anda ingin mengambilkan parameter Super Pretend